Oke guys kita lanjut ke game yang ketiga ya guys ya Baxia Akhirnya dapet Baxia ya guys ya Kita lihat disini di band Pak Kito Karena memang Ya tadi Banana pake Pak Kito nya ngeri banget sih guys Memang dia yang Kalo aku lihat dia banyak bikin momennya ya tadi guys ya Terlalu bagus lah Pak Kito ya Banana Jadi kayak di respect banget Minotaur dan juga Lancelotnya Minotaur Lancelot Ini Lancelotnya Sally Boy loh Masalahnya ini akan ada perbedaan early game yang menabrak dari RRQ Jadi enggak ragu-ragu mereka mau berusaha untuk bermain dari early game Dengan menekan Sally Boy nya Kayak tadi match yang pertama kita melihat Minotaur boss boss Terus ini pake apa ya memnya Lassly Cloud Battery gak ada Lassly Lassly sih kemakan banget tapi guys ya Dan ternyata jawabannya adalah Bruno Taaau Bruno 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 Skylar Bruno guys guys Ini first time sih Ini di MPL Season 12 Akhirnya keluar guys ya Bruno Kita langsung aja menuju ke in-game nya Let's go guys Oke guys Kita masuk ke game ketiga Kita lihat disini Terakhir Tidak ada kesempatan lagi setelah ini Aduh saya tadi 2-0 guys Kalo ke comeback gitu loh Aduh Sayang sih guys 2-0 tuh poinnya 3 guys Kalo di MPL guys Iya kalo gak salah ya Kalo 2-1 itu ya 2 gitu guys Kita disini Naomi Selalu share XP kayak gini guys Level 2 kayak gini guys ya Ini supaya ini sih kayaknya Memang itu penting banget buat landing pass nya ini loh guys Eh Bukan buat landing pass Buat mirroring Buat mirroring Tapi dilatih ya ini 3 kali loh Dalam 3 game yang sudah kita jalankan Kita disini Skylar Emblem Gila sakit ya Eh emblem boleh ya Skylar Sakit banget nih Kalau stok 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 Sini guys masih ada Purify dari Udil Oh beda level loh guys Level 3 guys Oh udah level 4 Setidaknya Udil gak terpaksa menggunakan clickernya Eh kalian suka gak guys puter-puter badan tau Aku suka banget loh guys Kita lihat Agresifitas Masih kayak leherku pengen aku buka Gitu Perbaiki gitu loh Terlihat sekali Rasinya udah fokus ke arah Bantem Lentrop Ya dan bahkan Hanya membukakan jalan saja Sebelum dia melakukan Oke Mana emblemnya Emblemnya Kamu lihat emblemnya nih Bruno Surprise pick ya guys ya Bruno Bruno Mereka kita lihat guys Ini kalau misalnya Susah sih sebenarnya Bruno buat nge-catch up si Irritel guys Bruno tuh harus diem Susah loh Men Bruno guys Bolanya harus tahan Disini versi Wah mati Wah versi Wih 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 Keren banget Sumpah Oh Tiga ya Disana Tukar sama Plating Menurutku Enggak begitu Worsi Karena Balik lagi Ada Satu Rify Dari Naomi Tertal yang diamankan Sehingga Kalau kita lihat dari alter ego Di early gamenya Mereka Emang Empat RRQ Dual Terigo Gese Memasuki Tret Kill Wah ini dia Ini Ultinya Itu nomin Stang Dari Rasi Inilah Yang Memberhentikan Early Snowball Dari Ultinya Bersetak Padahal Alkit Tadinya Mencoba Setup Duluan Tapi Dikarenakan Takeover Yang Bagus Dari Alter Membuat Mereka Harus Setup Ulang Nambil Kecil Gitu Ya Sela Desebut Dari Rasinya Ya Masih Bermin Juga Sementara Oke Dikasih Pressure Berbisa Ngambil Ini Gimana Dirinya Bisa Menahan Damage Tertinggal Sendirian Masih 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 Mati Pasti Rasinya Flicker Guys Gila Mati Loh Guys Bawanya Gis Keren Gak Mati Sih Hampir Sih Hampir 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 Mbak Hai Hai Tartal Tartal Lave Lave Hai Life cover dari Pai sangat mahal membuat alter ego mengungguli dari segi koknya tapi ini membuat Nino masih struggle sendirian di arah kotlinya nggak bisa menang ya gesya landing face nya itu sih karena goldnya juga dari gold tuh banyakan scaler guys dan efek knock-up atau airborne dari di Minion Fury yang ngebuat versik ini juga harusnya iriten tuh di mekan di mekbruno lebih sakit sih kalau jaga staket terus sakit banget sih memang dia beli Molten Essence ya Molten Essence war-ex-nya tetap masih jaman lagi selain seloteng itu tetap masih jaman lagi serius untuk alter ego dengan retengung untuk sakit guys nungguin ultimatenya Molten Essence warna sakit mereka bisa memanfaatkan Sally boy dengan menggunakan pangcer dan juga penempatnya Oke seliput berhati-hati jangan sampai terkena montes dari soal Naomi walaupun masih bisa dikontaknya udah ngamanin winter ini dua tertulisnya diambil aegisnya sekali itu bakal berubah semuanya selboy sekarang menjadi pemegang penentu early game mereka mereka punya power karena adanya Sally boy lihat demen dari skyline terlalu sakit udah mencapai melakukan covering up your bottom lane tapi dengan tetes deteksi dari versik yang mencoba melakukan following up Sally boy 30 detik menuju turtle udah Hunter Strike guys dia kayaknya bikin semi dulu sih kayaknya bikin color dulu deh si banana ya guys dia nggak terus dia luar jadiin interstrike langsung kayaknya buat ngejar si e-retail ya ini atau menangin landing pass atas pada babak final landing pass lawan apa eh Trisla eh mati ya Trisla oh itu imun guys ultinya imun oh ultinya tuh imun umum dikit tapi dengan waktu yang mahal diarapannya ini tidak perfect art all terigo harusnya Tartal diamankan dari persik dan persik makan mau lebih awal teman-temannya lagi makan pahanya emakpun diarapun lain masih terjadi antara kedua belaku itu kalau sih beradu damage Jerry boy mati rugi banget guys diambil guys gue bapain dari sini kelas ditinggalin yang yang kecilnya doang tuh tapi disini di game ini versiq sustain banget sih guys serius sustain banget tahan seliboynya dibawah dan bahkan ketika tidak gampang juga karena Skylar gameplaynya bener-bener jadi full cover ke Skylar penati-zone Deden panggokor gagal ditangkap reward manipulationnya dari Deden menunjukkan salam udel tapi ternyata udel lebih umum bisa kebaliknya para pasukan dari aral key mereka memasak tipe-nya dino tertinggal tas eh sakit banget ters 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 gila gila utuhnya rasih pulang karena itu bisa menjadi maniak untuk sarang Skylar sakit banget guys itu Bruno nya sih sakit banget ini udah hancur ini towernya sumpah bisa dua bola kan Skylar eh tanggung ya tapi hanya beberapa tapi ada minasih untuk pertahan hidup dan lihat bagaimana Skylar dengan flikernya dia ready banget untuk memberikan DMZ ditanggung banget ya itemnya hancur kita pikir kalau jadi untung banget edekis bakal punya pas kau bersikir Fiori itu critical chance tinggi banget tiga item critical malefic kayaknya di tangan dari Skylar tinggal gimana eksekusinya aja karena karena kalau dilihat dari Nino Nino juga butuh khas cloud sementara dari segi itemnya belinya ini ya betul ker dan pemini bersikir memang itu itemnya dia siapu sering banget ngelihir di beli item ini ketika kita tahu iritel sangat-sangat mengandalkan movement speednya tapi di depan sana masih ada Naomi bersama dengan five in altisonnya tidak pasti berapa kelar bahkan sama dihajar selain itu sahabat seliput mereka tapi ternyata tidak ada dikonggonya lebih banget dibalik itu semua kombo-nya ngeri banget jumpa yang membuat para pasukan alter ego masih memiliki kesempatan untuk membuat para pasukan Araki mundur Skylar tidak kena getar masih dapat mengandalkan stak yang mereka miliki sakit loh itu bagus banget kombo dari AE guys dar 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 ditarik ditarik sama versi jangan sampai ke pick-off kalau misalkan memang udah ada Araki masih mencoba untuk mengendalikan mereka mau in oh mereka paksa mereka mau all-in kan Oke ditahan dikit mereka menunggu momentum di riset akhirnya mereset karena kalau mungkin mereka memaksa lagi nunggu naga ya sekarang ada naga iya tertek over oleh langsola tersebut enggak ada naga memang kayak ada ribet sih guys jadi titik dari di alter ego Oh let's show iritel iritel show dibawah lihat guys dikasih kalau versiknya sudah siap dengan armor akan ada cerita yang berbeda atau setidaknya ketika Naomi mendapatkan the way of Dragon yang mahal harganya oke the way of Dragon mencukur sarang Pai yolin begitu saja pakai sakit banget sumpah-sumpah mereka memberikan informasi kalau tidak ada penalti zon dengan peliker bukan tidak ada penalti zonnya aja penalti zonnya masih ada tapi fliker yang tidak ada ini banget coba untuk dipegang lagi dan ternyata tidak Oh hampir saja memakai itu kalau ada fliker ya guys ya Naomi pasti combo guys enggak ada Naomi dengan flikernya mereka miliki pasti berarti guys depan Panana sudah melakukan take out melakukan di depan sana bahkan retribusi selipoi eh rata guys tapi mereka ingin menggantikan kehilangan Nino bersama dengan suara Panana tapi napa kemana pasukan alter ego bakal coba diselesaikan udahlah menjadi jawabannya kedua dengan poin kill dari seorang Skylar yang perihiti arah belakang bahkan versik menutup jalannya Lord mencoba menyelesaikan Lord kali ini tapi selipai masih punya darah yang full ih ih Skylar sakit banget ih dibawah kayak gitu loh karena Lordnya dikeser ke kanan sama Skylar lihat Lordnya diajak jalan-jalan loh Lord farming yuk ayo kepel gitu ya guys ya Lordnya bisa sih kita lihat ada sedikit belokan dari Lordnya dan itu sedikit membuang waktu yang banyak bagi alter egois yang mendapatkan objektif Lordnya jadi sia-sia Lordnya giveaway dan buat sekarang tapi Lancelot nih kalau udah jadi banget sakit sih guys tanknya as a tank ya sakit guys karena tidak ada pertukaran kill yang begitu mahal bisa deh bunuh-bunuh-bunuh nulis bahkan saya libo yang mulai terakhir sekarang karena kalau dia muncul lagi dalam tipe di Mcdill Skylar lihat 58.000 guys lebih bahaya banget kalau sandainya tiba-tiba dia kena critical chance yang tinggi dan belum ada escape atau bahkan item yang cukup atau item yang memadai untuk dia survive dalam tipe besar oke tapi bahkan kalau misalnya Ul sadar ini instant replay ini adalah permainan RRQ yang udah jarang kita lihat biasanya mereka kalau tidak dapat Lord mereka selalu ganjang musuhnya mereka akan berikan giveaway tapi untuk beberapa belakangan ini RRQ jarang melakukan ini dan baru sekarang terlihat lagi Profesor ya karena ini adalah chance yang kebetulan tepat eh siapa Mega kill wih 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 sakit banget Skylar sumpah sumpah Tugas teman gila Skylar x2 sama itu sampai udah habis mana guys itu Bruno sepak-sepak aja Wak sakit kali itu gak jauh beda loh guys beda seribu lah seribuan hampir se-item juga sih tapi buat kedua nih luar kedua kemungkinan besar bisa kena N loh kalau misalnya Mino nggak dapetin momen kayaknya Tidak ada the way of dragon with clicker kali masih ada konsilnya nomor masih sangat-sangat berharga awal ini bisa dimanfaatkan kali ini alter ego mereka coba untuk memaksa adanya takeover terhadap world yang sudah terinhanced dan udill sudah siap dengan adanya satu kopian terhadap real manipulation dan ada satu alter tarik juga ini no ngga ada ulti ya Nino buang ulti dibuat tormentnya itu hai hai hampir hampir gila hampir hampir diberikan waktu yang banyak dengan tidak adanya pelikan dari naomi ternyata itu memberikan impact yang mahal untuk alter ego wah ini langsung dibakan semuanya untuk objektif dan bahkan naominya nggak bisa berbuat banyak untuk menyentuh keren ini udah momen-momen lagi lagi dan lagi seolah tapi makronya enak sih RRQ udah bawahnya dah hancur bermainan seru dari kedua belakang EPL Arena bisa tepuk tangannya dong kenapa Scarlet Phantom diganti ya guys OP kah? menurut kalian OP aja Scarlet Phantom wih sakit banget wah hancur-hancur semua guys ke dalam tapi lihat dari belakang sana Banana mendapatkan Nino langsung langsung dianggap Tampok Nino diolih, Nino diolih, Nino diolih, Nino diolih, Nino diolih, Nino diolih mati juga tapi wolfnya lagi rapi, rapi banget sih guys AE kalau bayangkan itu critical keluar terus tidak bisa diganggu-gugat U ya itu targeting dari Banananya ngejar Nino dengan sprint yang tidak ready ini membuat kali dari RRQ mereka bisa mempanis dua pemain dari Alter Ego dan defensive seperti apa yang harus dilakukan oleh Alter Ego untuk kali ini? ini bencana mereka harusnya tidak bisa masuk lebih dalam lagi karena kalau RRQ masuk lagi ini benar-benar bisa dibalikan keadaannya bahkan bisa jadi blunder karena kebetulan udilnya ready dengan winfrancen 73 detik di seluruh ke berapa dia mau bermain dengan targeting front to back harusnya Skylar nempel sama Naomi biar damage-nya cukup karena kalau di posisi tadi pas Naomi-nya menggunakan flicker dan the well dragon-nya pun connect tidak ada follow up damage kecuali Skylar berada di sampingnya bermain cover juga bisa di uji opsi karena Pai dari tadi dia dengan penalti zonnya flickernya juga targetnya ke arah Bruno dan lagi-lagi satu momentum di Lord mungkin akan menjadi jawaban dikarenakan kalau tim fight secara paksa dilakukan untuk momentum seperti ini yang ada Alter Ego bakal mendapatkan kesulitan karena memang RRQ dari segitu setik menuju Lord nah ini Yuzum tuh enaknya jalanin-lainin gini guys ini harus di maksimalin banget tapi ini air kita tetap harus hati-hati sih harus tetap hati-hati lagi ini goldnya beda-beda tipis ya sebenarnya guys sama lah item full item juga ini sih retail tapi karena dia kena efek Airborne itu iya efek knock-up Airborne yang gak cuma dari Minotaur tapi skill satunya Minotaur juga ada dispertum bahkan Motivation Roar-nya ready dan buat sekarang ketika 5 detik Lord muncul ini dia momentum sebelum Lord evolve akan ada di land of dawn memperbukan Lord adalah hal yang benar-benar menegangkan bagi kedua belah tim pasti pasti ini Lord evolve tapi ingat Alter Ego punya pedang keadilan apakah mampu mendapatkan Lord kali ini take over Lord ini menit yang sama seperti di game yang pertama ini menit-menit crucial ya satu momen akan bisa mengembalikan keadaan tapi zoning out yang sudah dilakukan oleh kedua belah tim untuk kali ini masih coba untuk mencari dan mungkin pick off satu pemain dulu nantinya untuk hating di area Lord Minotaur sakit banget sih ditutupin Naomi-nya biar gak jalan gak ngeflank ke sini mudah untuk targeting lagi dan lagi dan yang perlu diperhatikan adalah Banana juga sih yang dia bisa selalu langsung lompat ke arah backliner ya oke di balik sana semua langsung Banana ready to take off menuju ke arah soran Eno larinya terlalu kencang tapi Lord terasa diamankan Rarq baik menegarkan Skylar klik untuk keluargan Skylar masih bertahan tidak win of nature lihat Naomi stand by your position selimanyi mereka boy hampir terpangkap tapi tampaknya Rarq berhasil mendapatkan Lord tanpa tertinggal satu orang pun waduh ini namanya hashtag save Skylar hahaha bener-bener semua skill digunakan hanya agar Skylarnya tetap survive win of nature dia pop-up yang penting tadi benar-benar ya klik klik tadi buat posisi loh guys dia nggak keluar biar nggak diambil skillnya sama bagus-bagus tadi klik bagus tadi klik bagus tadi klik sakit guys Udil sebenernya sakit banget ini kita memegang kendali atas gold lead-nya gila gila ini bakal jadi let jam jadi bakal jadi let jam banget sih sebenarnya lagi dan lagi ketika kita melihat Naomi menggunakan Chow artinya single target only dan ketika the wave of dragon sudah digunakan tidak ada lagi ini butuh lor satu lagi sebenarnya guys dari Rarq sekalinya kena yang butuh lor satu lagi sih ini bener-bener ini tenang menegangin semua pemain dari Rarq dan hal tersebut eh mati Coy Nino elite guys Nino mati guys Nino what happen wah wah ini bisa menjadi pencana wah tombol tertajam hal terigo tidak ada Rarq bisa melakukan now me bikin momen ini guys ini pencana tukang so my kejemurut oh my god mahal banget kan Givi guys Givi mahal banget ini cukup untuk alter ego bisa melakukan menurutku sister number one sih guys sama Xavier lah eh Xavier tapi gampang di ini sih gampang di gas sih guys apakah mampu untuk mempertahankan base-nya karena kebetulan kena Nino 10 detik lebih mereka harus mempertahankan bertiga pelawan 5 ini 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 saya patruz terus ini 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 banyak kalah loh guys 211 guys ya ngeri kalau Bruno Skylar sumpah sakit kali guys kongress buat RRQ semangat juga buat AE banyak kekalan sih guys di season ini guys see you tomorrow bye see you guys